Pemirsa Satelantas Polaresta Serangkota memeriksa kondisi kendaraan yang mereka miliki sebagai persiapan untuk operasi Lilin Maung 2022. Kondisi mesin, kebersihan kendaraan hingga peralatan elektronik dilakukan pengecekan kondisi. Satelantas Polaresta Serangkota memeriksa kondisi kendaraan yang mereka miliki sebagai persiapan untuk operasi Lilin Maung 2022. Kondisi mesin, kebersihan kendaraan hingga peralatan elektronik dilakukan pengecekan kondisi. Kendaraan itu nantinya akan digunakan personel Satelantas Polaresta Serangkota untuk berpatroli hingga mengatur lalu lintas selama libur Natal dan Tahun Baru Nataru. Setelah dilakukan pengecekan kendaraan, seluruh personel Satelantas bersama personel lainnya, TNI hingga Pemkot Serang, menggelar apel gelar pasukan yang akan bertugas untuk menjaga dan mengatur lalu lintas selama libur Nataru. Total ada 500 lebih personel gabungan yang akan menjaga kota Serang selama libur Natal 2002 dan Tahun Baru 2023. Tim penjinak bom, Jibom dari Sat Brimopolda, Banten juga diterjunkan untuk melakukan sterilisasi rumah ibadah, serta mengantisipasi jika ada hal yang tidak diinginkan. Dari Serang, Banten, Tim Liputan Madu TV mewartakan.